Halo apa kabar semuanya, kembali lagi di channel Kobe TV Di video kali ini kita akan lihat perkembangan Kaisar dan pasangannya Nah ini pasangan Kaisar dan Kaisar berada di atas Jadi sekarang prosesnya dia lagi dorong ekor dan untuk saat ini masih belum berproduksi kembali Jadi untuk rawatan sendiri, untuk murai batu yang keadaannya seperti Kaisar ini Atau bisa dikatakan lagi dorong bulu, lagi pergantian bulu Ini kita lebih dominan memberi pakan seperti kroto dan jangkrik Nah jadi jangan salah rawat Karena apa efeknya kalau kita salah rawat seperti kita salah memberi pakan Itu bisa menyebabkan perkembangan bulu jelek Kemudian bulu tidak halus Dan prosesnya juga lama Nah jadi disini Untuk menentukan burung murai batu kita akan bagus atau enggak Itu bulunya tadi Itu proses rawatan yang seperti ini ya Rawatan yang lagi masa dorong ekor ataupun lagi dorong bulunya Karena di masa-masa ini dia sangat banyak membutuhkan asupan-asupan vitamin dan lainnya ya Nah maka dari itu Kalau saya biasanya saya memberikan kroto ya Enggak begitu tiap hari tapi sering Kroto kemudian jangkrik Dan kalau bisa yang kemarin kita menggunakan fur Furnya kita kurangin ataupun tidak digunakan lagi Nah jangan sekali-sekali Anda menggunakan ulat hongkong Sebenarnya enggak masalah Kalau jumlah porsinya sedikit Tapi kalau berlebihan itu bisa efek buruk yang akan terjadi pada murai batu kita Ini si kaisar tadi udah kemana ya Oh ini si kaisar Tuh kaisar udah mulai rapi Jadi burung akan keproduksi kembali setelah nanti bulunya selesai Ya itu bisa dilihat dari ekornya Kalau ekornya sudah full Menandakan si murai batu sudah selesai Untuk pergantian bulunya Nah jadi yang seperti apa yang kita anjurkan Untuk diberi pakan ulat hongkong Dan pakan-pakan yang berlebihan lainnya Yaitu murai batu yang keadaannya seperti ini Ini saya lagi nyimpan terotolan Ini anakan hutan Tuh Ini enggak apa-apa nih Kita kasih ulat hongkong sering gitu ya Atau jumlah porsi yang lumayan besar Ini betina Dan itu pejantannya Nah ini sebenarnya Apalagi kondisi yang seperti ini Kurang sehat ya Kita bisa lihat dari sini Bahwasannya Si betina ini Kurang sehat Ataupun Kondisinya kayaknya kurus Nah jadi sering sekali Dia torawan sekali Terotolan seumur-umur ini Mati Seketika ya Mati tiba-tiba Kadang tiba-tiba Naksu makan kurang Nah Maka dari itu Anda juga harus Memahami Setiap murai batu Anda Apa yang kurang Nah jadi kalau kondisinya sudah seperti ini Saya biasanya lebihkan ulat hongkongnya Lebih Saya kasih agak banyak porsinya Dan kemudian dibantu dengan vitamin-vitamin lainnya Ya Tuh Tuh kalau dia getar-getar seperti itu Berarti dia tandanya Sedang Tidak fit Atau bisa dikatakan sakit Nah kalau sehat ya Seperti ini Nih Gesit Liar Ya ini sebenarnya liar Anakan hutan ini Cuma karena dia sakit tadi Jadi dia agak Manja-manja gitu ya Kemudian kita lihat lagi Di sebelahnya Nah ini nih Tuh Pasang Nah naiknya satunya Nih liar Ini lolohan tangan semua ya Tapi sudah liar-liar semua Nggak ada yang lolohan induk Lolohan induk nanti yang kita coba Anakan Mendoan yang di luar Sudah masa proses ganti bulu Jadi untuk Mure batu yang keadaannya seperti ini Kita boleh memberi Ulat hongkong Agak sering gitu ya Ya kalau jumlahnya itu berapa Ya bisa diperkirakan sekitar 20-30 ekoran itu nggak masalah Tapi jangan berlebihan juga Dan kita harus melihat kondisinya Kalau yang kondisi seperti ini Biasanya saya nggak begitu banyak Paling ya sekitar 20 ekoran Itu per Tiga hari Atau paling cepat dua hari Per dua hari ya Tuh Simpanan sayang Buat di Jadikan indukan dan jadikan eksperimen Buatnya kita Membuat indukan dari Hasil tangkaran sendiri Kita kembali lagi ke sini Tuh ya Tuh Kalau seperti ini ya nggak apa-apa tuh Jadi ini penjodohannya dari kecil ya Kecil-kecil sudah saya jodohkan Dan dulu Kalau ceritanya Saya sering sekali kematian Terotolan Umur-umur segini ya Bisa Sudah nggak terhitung lagi Itu pada saat saya belum tahu Triknya Atau Penyebab kematiannya Tapi setelah Ini Setelah saya dapat ilmunya Alhamdulillah Tingkat kematian itu rendah Ya Dan Kalau kita tahunya cepat itu Bisa diatasi ya Ini salah satunya Ini Semuanya sudah pada Kena penyakit tersebut ya Penyakitnya itu Penyakit nyilat Penyakit nyilat Dan Kemudian Nggak mau makan Nah jadi kita Caranya Sudah pernah Sudah sering ya Saya Buatkan videonya Itu dengan cara memberi Vitamin Dan Obat Vitaminnya yaitu Ebotfit Dan obatnya yaitu Super N Ya Kemudian apa Kemudian kita berikan Ular hongkong Ini masih masa sakit ini Lihat Manja dia ya Biasanya nggak pernah manja kayak gini loh Ini anakan hutan Ya Ini udah pernah Ini udah Dua kali Dan yang ini Ini satu kali Pernah sakit juga Kalau nggak Kalau nggak diselamatkan Mungkin bisa Berangkap ya Ini juga udah pernah Nih yang jantannya Tuh yang jantannya Yang liar itu di atas Itu juga pernah Nah kalau yang petina ini Alhamdulillahnya belum Karena saya selalu sigap Alhamdulillahnya Ya Dan kemudian ada satu lagi Di dalam kandang Aviary Kita Kesana dulu ya Nah ini mereka semua ini Kemarinnya Terkena penyakit semua Ini contohnya Anak killer Ini dulu pernah juga Hampir Berangkat Alhamdulillah udah sehat Dan Jemuk ya Udah merah Udah mau ganti bulu Kemudian ini Ini juga Dan ini Ini juga pernah Ini yang Yang parah sekali Ini udah hampir Ya hampir lewat lah Kalau kita tidak Sigap Dia terbang aja Udah nggak bisa lagi Di bawah terus ya Nah ini alhamdulillah Sekarang sudah Tubuhnya sudah mulai ngisi Dan sudah mulai Gesit ya Tuh Jadi untuk makanan Itu tergantung dari Kondisi Murebatu Yang mana Seperti yang lagi ngurak tadi Kalau dia masa Copot bulu Ya Masa rontok Itu kita bisa Kasih makan yang tinggi Seperti Bulat hongkong Kemudian Cacing Ya Keroto juga boleh Ya dan lain-lain Tapi kalau misalkan Dia sudah Proses Ganti bulu Sudah bulu baru Tinggal dorong Itu kita menggunakan Keroto aja Karena keroto Bisa membuat Bulu lebih halus Dan Memang dibutuhkan Untuk Murebatu Yang lagi Masa Dorong bulu Nah tapi Kalau masa seperti ini Trotol-trotol Seperti ini Ini saya lebih dominan Ke ulat hongkong Tapi hati-hati Bermain ulat hongkong Karena Kalau salah Dalam takaran Itu bisa menyebabkan Burung kegemukan Kejinakan Ngelemak 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 Itu termasuk Kegemukan Dan Efeknya Kecanduan Dengan ulat hongkong Tanpa ulat hongkong Dia bisa Nggak memakan Nah itu Itu yang harus dihindari Makanya ini Setelah sehat Nggak ada Saya kasih ulat hongkong lagi Ini sudah Pakai pur Tapi saya sekali Saya kasih Supaya proses rontoknya Itu lebih cepat Jadi seperti itu Oke mungkin Cukup sekian dulu Video saya Di sore hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh